Kakaknya dapet ya adek, kakak semua dapet. Yang antri, yang antri dulu bang, yang antri. Yang antri, yang antri, yang antri. Yang antri ya, yang antri. Ya Allah, mahan Allah. Yang antri, yang antri, yang antri, yang antri. Yang antri, yang antri, yang antri. Gak cukup satu kan, kaya gitu, kaya adek. Gak cukup satu kan, kaya gitu, kaya adek. Gak cukup satu kan, kaya gitu, kaya adek. Antri, ayo nah, ayo, ayo. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Bes. Terima kasih, bilang. Oh seru ya, panjang ini. Itu bapaknya tuh, adek. Antri. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Murah rezeki, Pak Bes. Murah rezeki. Amin. Ayo yang tertib, yang tertib. Yang udah pulang dulu, yang udah. Yang tuang. Amin. Ayah. 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 Bang Bes berbagi, berbagi kancak dan nasi kuning. Ayah. 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 berbagikan kek dan nasi kuning Alhamdulillah sama 100 bocil 100-100 bocil Bojil Oh itu bocil ya Allah Akbar Oh terima kasih Paham Bes Alhamdulillah itu tadi videonya kawannya Alhamdulillah ini malam mingguan ada 100 bocil ya malam mingguan di perumahan lbs2 ini lah saya boleh saya kasih nama persatuan bocil seluruh Indonesia wilayah lbs2 ada 100 ini malam minggu ya tanggal 26 Juni 2022 malamnya di sana saya sempat mendoktrin ini jajaran bocil ini sedoktrin yang pertama bocil tidak boleh membantah bapaknya tidak boleh membantah mamaknya ya adiknya tidak boleh membantah kakaknya kakaknya harus sayang sama adiknya ya kan bocil juga harus dimulai dibiasakan saling menghargai saling menghormati walaupun berbeda suku dan berbeda agama karena di sekian banyak bocil ini ya ada juga yang non muslim mulai kita perdengarkan suara tonton apa itu toleransi sejak dini kemudian saya doktrin lagi bocil agar mau menabung minimal seribu rupiah satu hari ya ini bocil-bocil nih ya kan kebetulan disitu ada rejeki dari tiktok bocil dapatlah makan malam makan malam nasi kuning dengan apalah itu lauknya itu ya dengan kuenya dengan air minumnya weh kumpul dia ya bocil-bocil yang agak besar sedikit itu makan bersama di lapangan tapi tidak ada tidak ke video kan ya rajin menabung rajin belajar semoga generasi bocil yang ada sekarang ini 20 tahun ke depan di antara mereka ada yang jadi pejabat di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif ada yang jadi penyiar agama ada yang jadi guru ada yang jadi tentara ada yang jadi polisi ada yang jadi pengusaha dan lain-lainnya masa depan mereka adalah bergantung dua hal yang pertama hasil usaha mereka dari didikan dan juga dari didikan orang tuanya dan yang kedua adalah karena rencana Allah rencana Tuhan yang maisha dua ini ya maka semoga generasi-generasi ke depan yang sekarang masih kecil-kecil ini menjadi generasi emas generasi emas bangsa Indonesia maka mulai sejak ini mereka harus mulai diperkenalkan tentang pentingnya menabung minimal seribu rupiah satu hari agar kita tidak seperti yang kita sekarang tidak seperti saya dengan orang yang seumuran dengan saya yang di LBSD ini kita semua adalah orang-orang yang punya utang karena setiap bulan harus bayar bayar kredit perumahan selama 15 tahun ya khususnya di generasi LBS 2 ini di perumahan LBS 2 mudah-mudahan kelak mereka-mereka yang bucil ini tidak seperti kami ya itu doa latih dari sejak dini kawan ya kami masa depan bangsa Indonesia ada di pundak mereka semua ini 20 tahun sampai 30 tahun ke depan sejak ini mereka harus selalu dibentuk yang namanya soliditas toleransi dalam perbedaan atas perbedaan mereka adalah satu bangsa bangsa Indonesia ini saja kawan mudah-mudahan ke depan masih banyak kegiatan-kegiatan bocil nanti aku ajak dia menghapal mulai menghapal diajari tentang Pancasila yang 5 silah untuk masalah agama itu sudah ada ustaz-ustaznya di LBS ini ada beberapa ustaz mengajari mereka agama ya disini juga saya dengar ada pundeta yang non-muslim ya ada non-muslim sejak ini juga harus selain wawasan kebangsaan juga mereka harus paham ajaran-ajaran agama yang dianutnya masing-masing kita menuju bangsa murcusuar dunia yang berakhlak yang memiliki mental yang bagus itu kawan nasionalis sejati cinta tanah air cinta agama sip assalamualaikum warahmatullahi berakatuh salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kami diharkamati terima kasih selamat menikmati